Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heria Channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Cara berbagi atau sharing file yang ada di Google Drive kita Milik kita kepada orang lain Dan nanti juga akan diberikan cara mengambilnya file tersebut Dari orang lain yang akan kita jadikan milik kita dengan cara menyalinya atau mengkopinya Ini sangat berguna Karena menggunakan Google Drive ini Kita tidak dibatasi ukuran Ukuran kapasitas memorinya File File berupa apa saja yang bisa kita bagikan Pokoknya berbagai jenis file Bisa Google Sheet, Google Form, Video Dan file-file yang lain Di sini saya contohkan mau berbagi Google Sheet Yaitu absen misalnya kelas 31 Yang sebelumnya sudah pernah saya buatkan tutorial untuk membuatnya Silahkan subscribe terus ikuti channel ini Karena jika dipelajari Maka akan membuat kita lebih pintar dalam penguasaan IT Baiklah caranya kita cari file yang akan kita bagikan Jika sudah ketemu Kita arahkan ke file tersebut Terus kita klik kanan Klik kanan Sampai muncul Jendela tampilan Seperti ini Di situ banyak Menu-menu yang ada Bisa kita pilih Bisa pindahkan ke mana Misalnya ke Drive line Di sini saya akan bagikan saja Ke Drive line Kita klik bagikan Tambahkan Tambahkan orang dan grup Kita isi dengan nama email Tujuan Yang akan kita berikan file ini File tersebut Saya akan menambahkannya Mengirimnya Membaginya ke Google Drive line Yang saya miliki Misalnya Ini nama File-nya Tetapi ini Nah di sini Bisa dipilih Siapa saja yang bisa melihat Bisa sebagai editor Pemberi komentar Atau pengakses Lihat saja Kita centang editor Supaya Si penerima bisa mengeditnya Bisa memodifikasinya Kalau pengakses Lihat saja Tidak bisa Memerikan Modifikasi Terhadap Live tersebut Jadi kita pilih editor Kita centang Terus kita kirim Tutorial ini Jarang ada orang yang tahu Kan jarang digunakan Tetapi ini sangat berguna Terutama saat pandemi ini Untuk saling berbagi file Nah itu sudah terkirim Nah kalau Mau dibagang lewat link Bisa saja Bisa klik kanan Dapatkan link Nah linknya ini kita Balikkan ke Mana saja Bisa ke grup whatsapp Dan lain-lain Nah Pak air yang tadi Sudah kita kirim itu Itu akan terkirim Ke email Yang kita tuju tadi Nanti tinggal kita buka Emailnya Misalnya saya buka Di email ini Emailnya saya kirim Pak air ini Kalau belum ada kiriman Kita refresh Nah ini sudah muncul File nya Kita buka Nah disitu ada tampilan Buka Di split shift Nanti kita buka ya Buka di split shift Kita buka Nah ini Masih Nyambung dengan File awal File asal File yang Dari pertama Sebagai pemiliknya Ini masuk Sudah masuk ke Google Drive Tujuan ya Kita cek Di Google Drive Tujuan Dari saya Oke Oke Terbaru ya Kita cari Atau kita refresh Kita cari Di sini Absent Kelas Split shift Sudah masuk Di direct Di direct Tujuan Ini tadi Kita tutup Kebanyakan Ini sudah masuk Ke direct Tujuan Tinggal kita cari Saja Ini mungkin Ini Ini pasti Cinta Tukannya hai 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 nah ini sudah ada di diri kecilannya kita buka hai 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 Nah kalau kita melakukan Pengeditan Di Baikiriman tadi Maka nanti akan nyambung ke derip awal Nah misalnya kita tambahin disini Obstensi bahasa yang 71 Baru Nanti setiap ada yang mengupdate File yang kita bagikan Siapa saja Asal dia sebagai editor Maka akan Tersimpan Otomatis di Google Drive awal Ini Google Drive awal Kita buka juga Terima kasih Kita tunggu prosesnya Nah kita cek Visit Recap absen ini Dimana tadi mengeditnya Katakanlah yang mengedit itu adalah orang lain Maka di Drive vita file tersebut sudah Termodifikasi Nah ini sudah ada tulisan Absensi bahasa inggris Kelasih 1 Ini Ada keterangan Ambilkan chat Maksudnya yang bisa Berikan komentar Atau Tanggapan ya Disini Jadi ini sudah nyambung Sudah bisa berkolaborasi Berarti Di drive kita Tersebut File ini Hasil kiriman itu Harus kita kopikan Biar Tidak nyambung Biar terlepas Dari Si pengiring Caranya tinggal kita copy saja Klik kanan Buat salinan Buat salinan Nah ini sudah membuat salinan absen kelas 3 Kita rubah saja namanya Misalnya kita ganti kelas Ganti nama Juru 2 Misalnya Oke Misalnya Kita buka Nah ini sudah menjadi milik Si penerima Kalau file yang Hasil kiriman tadi Kita copy kan Kita buat salinan Maka ini sudah menjadi milik Si penerima Yang milik kita Dan terlepas dari file Awalnya Tidak akan Terkoneksi Dengan file awal Ya Kita mau melakukan Perubahan Maka Tidak akan Terkoneksi Dengan file aslinya Kan sudah kita buat salinannya Dengan nama file yang baru Nah itu Karena di drive awalnya Disini Tidak ada File salinan tersebut Tidak ada Kita cari Misalnya Salinan Salinan Absinan Masa inggris Tidak ada Tidak ada Adanya Kelas 1 Nah itulah Tutorialnya Cara Membagikan File dari Google Drive Ke Google Drive Orang lain Dan sekaligus Kita ingin Menjadikan File kiriman Orang lain tersebut Menjadi Milik kita Disini File yang kita miliki Bisa kita Modifikasi sendiri Bisa kita Barikan lagi Misalnya Dan Seterusnya Sesuai kebutuhan Kita cek Berbagi file Nah ini sudah Menjadi Milik kita Pemilik Yang bisa kita Balikan lagi Kepada Oke Mungkin tutorial ini Sangat membantu Silahkan Klik Like Dan subscribe Biar saya Bertambah semangat Dalam Membuat Tutorial Yang lain Salam Cerdas Luar biasa Dari Heriat Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati